Bukit pemakan manusia jilid tiga. Ha-ah, ha-ah-ah, tak heran kalau Toako tidak berani ucapan yang tiada ujung pangkalnya ini segera membuat Pek Gi menjadi tertegun. Pek Gi tahu kalau Tong Lo Sam bermaksud menjebak, dengan cepat dia berseru. Pek Gi jangan sampai tertipu, tak usah perdulikan ucapan Tong Lo Sam, cepat undang saudara Ngokian menuju ke ruang depan, aku sebentar akan menyusul ke sana. Sayang perkataan itu agak terlambat, Pek Gi sudah keburu bertanya kepada Tong Lo Sam, Sam T, kau bilang aku takut apa? Tong Lo Sam tertawat sebahak-bahak. Ha-ah, ha-ah-ah, aku tahu, kau pasti tak berani untuk tidur seorang diri lagi di loteng selatan. Pek Gi cuma tertawa masam. Sam T, kau benar-benar jahil mulutnya, hayo jalan, kita menuju ke ruangan depan. Benar, kalau Unso sudah ada perintah, yang menjadi To'aka mana berani membangkang cuma. Setelah berhenti sejenak, dia lantas menarik baju Pak Gi seraya berkata. Cuma dalam gugupnya tadi, rupanya To'aka sudah salah memakai pakaian, perlu tidak untuk berganci pakaian dulu baru ke ruang depan? Pak Gi menundukkan kepalanya dan memeriksa pakaiannya, kemudian sambil tertawa tergelak serunya. Baiklah, aku akan tukar pakaian dulu, kalian berangkat sana ke ruang depan, sekalian beri kabar kepada Sute, Goutet dan Cupeng, kebetulan aku ada urusan. Benar tukas Tong Lo Sam kita akan berangkat duluan, To'ako dan Unso berpakaian dulu kemudian baru berangkat bersama. Sehabis berkata, sambil tertawa terbahak-bahak dia menarik Kim Lo To'a dan Gin Lo Ji untuk berangkat meninggalkan tempat itu, sedangkan Pak Gi sambil gelengkan kepalanya kembali ke kamarnya. Setelah Ngokian bersaudara berkumpul pada malam itu juga diadakan perundingan rahasia, mereka bertekad untuk berusaha keras mendesak Lok Hun Pei sehingga menampakkan wajah hajinya. Sampai waktunya, Kim Lo To'a, Gin Lo Ji dan Tong Lo Sam akan ditugaskan untuk menjaga pintu yang menghubungkan depan dan belakang gedung, sedangkan Tilo Su dan Eik Long Go bertugas menjaga ruang dalam. Congkoan bangunanan itu lucu peng ditugasi untuk melindungi San Tiong Lo, bocah berusia lima tahun yang merupakan satu-satunya keturunan dan Pak Gi. Sedangkan San Pak Gi suami istri akan bekerja sama untuk menghadapi Lok Hun Pei. Bahkan Pak Gi berpesan kepada lucu pengkurang lebih kentongan kedua pada malam Tiong Chiu itu, dia harus berusaha. Untuk mengajak kawan-kawan persilatan guna berpindah ke Tai Peng Tai di atap loteng sebelah selatan untuk menikmati rembulan. Dengan demikian, seandainya Lok Hun Pei turun tangan kepada mereka sekeluarga, kejadian ini tak akan sempat mengejutkan sahabat-sahabat persilatan lainnya, dengan demikian akan terhindar banyak korban yang berjatuhan. Bulan 8 tanggal 15, setelah matahari terbenam dan malam hari menjelang tiba, perjamuan di ruang tengah telah dimulai, suana diliputi riang gembira. Sekalipun hari belum sangat gelap, namun cahaya lampu telah menerangi seluruh ruangan. Lucu Peng dengan kedudukannya sebagai seorang congkoan bertugas mengurusi berbagai upacara. Kentongan kedua baru lewat, pesta telah usai, tapi suasana tetap tenang tak terjadi apa-apa. Lucu Peng segera mengerling ke wajah San Pak Gi untuk memastikan petunjuknya. San Pak Gi manggut-manggut, maka Lucu Peng segera menitahkan anak buahnya untuk menyiapkan segala sesuatunya, tak lama kemudian dari atas loteng sebelah selatan telah berkumandang suara irama musik yang merdu merayu. San Pak Gi segera bangkit berdiri, setelah menjurah ke seluruh ruangan, katanya sambil tertawa. Aku merasa berterima kasih sekali kepada saudara sekalian atas kesedihan kalian untuk menghadiri perjamuan ini. Sudah banyak tahun kami berkelana dalam dunia persilatan, selama ini berkat bantuan dari kalian membuat kami berhasil mencapai kedudukan seperti saat ini. Untuk itulah kami sengaja menghadiri perjamuan ini sebagai rasa terima kasih kami kepada bantuan saudara sekalian. Selain daripada itu, kami pun ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan suatu kabar, atas persetujuan kami suami istri berdua, maka sejak malam ini kami akan mengundurkan diri dan keramaian dunia persilatan. Semua masalah yang menyangkut budi dendam dalam dunia persilatan mulai detik ini akan kami lepas dan tidak mencampurinya lagi, kami mohon bila di masa lalu ada kesalahan yang telah kami lakukan, harap kalian pun sudi memaafkan. Berbicara sampai di situ, San Pak Gi suami istri segera menjurah dalam-dalam kepada semua jago yang berada dalam ruangan. Selesai memberi hormat, San Pak Gi berkata kembali. Hari ini adalah malam Tiong Chiu, selagi bulan purnama kita pun bisa berkumpul-kumpul, sengaja kami sediakan irama musik di Loteng Selatan, harap saudara sekali bersedia untuk beranjak ke sana untuk menikmati keindahan rembulan bersama-sama. Setelah berhenti sejenak, kepada Lucu Peng katanya, Saudara Cupeng, tolong temanilah para tamu untuk naik dulu ke Loteng Selatan, Siaw Te akan berganti pakaian dulu kemudian baru menyusul ke sana. Lucu Peng segera mengiakan, dia lantas mempersilahkan para tamunya menuju ke Loteng Selatan. Sepanjang jalan tampak para tamu berbisik-bisik membicarakan masalah pengunduran diri San Pak Gi suami istri, rupanya mereka tidak habis mengerti kenapa suami istri berdua itu mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan. Dalam ruang tengah sudah tak ada orang lain. Tidak. Ternyata masih ada tiga orang, dua wanita dan seorang lelaki. Baru saja San Pak Gi akan mempersilahkan ketiga orang itu, tiba-tiba mereka beranjak dan menghampiri kehadapan mereka berdua. Waktu itu dalam ruangan tersebut selain dua orang pelayan, hanya tinggal ketiga orang itu dan San Pak Gi suami istri, lima bersaudara Gou Kian telah mengundurkan diri untuk menjaga pintu-pintu utama. Dari tiga perempuan seorang pria itu, seorang adalah nenek yang telah berambut uban, seorang perempuan setengah bayi yang cantik dan seorang lelaki yang ternyata masih bocah, usianya antara tujuh tahun, rupanya mereka berasal dari satu keluarga. Ketika itu, si nenek memandang sekejap ke arah Pak Gi suami istri, kemudian tegurnya. San Tai Hiap, tentunya kau tahu bukan siapakah diriku ini. San Pak Gi memandang sekejap ke arah mereka, kemudian jawabnya. Ketika tiba tadi, aku mendapat laporan dari pelayan yang mengatakan orang tua adalah Yan Sian Po dari Hansan, oleh karena aku dengar Sian Po telah mengasingkan diri untuk melatih suatu ilmu, maka aku tak berani mengganggu. Yan Sian Po tertawa dingin, katanya, sungguh tajam pendengaranmu seandainya aku bukan lagi melatih ilmu, sendiri dulu-dulu aku sudah datang mencarimu. Berbicara sampai di situ, dengan wajah dingin bagaikan salju dia menuding ke arah bocah cilik dan perempuan setengah bayak itu, kemudian katanya lagi. Dia adalah putriku Yan Tan Hong, sedang dia adalah cucu luarku Pau Ji, tentunya kau kenal mereka bukan? Pak Ji menjadi tertegun, sesungguhnya ia sudah tidak teringat lagi di manakah pernah berjumpa dengan Yan Li Hiap ini, cuma lantaran Yan Sian Po bertanya demikian, mungkin saja mereka juga pernah berjumpa, cuma sementara itu Yan Tan Hong telah melirik sekejap vearah Pak Ji dengan sinar matu sedih, kemudian tegurnya. Jangan-jangan Santai Hiap sudah lupa, buru-buru Pak Ji tertawa paksa. Maaf Li Hiap, kalau aku sudah lupa. Yan Tan Hong segera menghela nafas panjang, katanya. Tujuh tahun berselang, ketika keluarga Mo dari Ang Li U Cheng sedang merayakan ulang tahun Mo Tai Hiap yang ke-40, kau telah minum arak sampai mabuk sehingga. Pak Ji segera teringat kembali dengan kisah tersebut, buru-buru dia menjurah kepada perempuan itu seraya berkata. Seandainya Li Hiap tidak menyinggung soal ini, hampir saja aku melupakan kejadian tersebut, setelah kejadian aku memang dengar moto aku bercerita, katanya malam itu dalam mabuknya aku bukan kembali ke ruangan penerima tamu sebaliknya telah salah masuk ke loteng bagian belakang. Untung saja Li Hiap tidak menjadi marah akibat kelancangan itu bahkan memberi pertolongan, menanti aku mengetahui duduknya persoalan, ternyata Li Hiap sudah meninggalkan keluargamu, sehingga aku tak bisa menyampaikan rasa terima kasihku. Yan Sian Poyang sedengar perkataan itu menjadi naik pitam, segera bentaknya. Kau, kau apa kau bilang? Walaupun paras muka Yan Tan Hong juga berubah sedingin es, tapi ia mencegah ibunya berbicara. LBU, bukankah kita telah berjanji, persoalan ini akanku selesaikan sendiri? Baru saja dimulai, ibu sudah marah. Tanda petik. Yan Sian Poyang mendengus dingin, sambil memandang ke arah sanpak giserunya. Budak bodoh, apakah kau tak bisa mendengar perkataannya itu sungguh jengkelkan? Ini kata Yan Tan Liong lagi dengan kening berkerut, entah apapun yang dia katakan, dapatkah kau jangan mengurusi dulu? Yan Sian Poyang menggigit bibirnya menahan emosi, kemudian sambil menghentakan tongkat bambunya ke tanah berkata, Baik, baik, akan kulihat dengan care apakah kau hendak menyelesaikan persoalan ini. Selama perbedaan itu berlangsung, Pek'en cuma berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun, tapi ia bisa menduga apa yang sesungguhnya telah terjadi, cuma dia tak ingin banyak berbicara pada saat ini, maka perempuan ini hanya mengawasi jalannya peristiwa itu saja. Ketika sorot matanya dialihkan ke wajah bocah lelaki itu, hatinya segera tergetar, parasnya bocah itu terlalu mirip, sangat mirip sekali dengan wajah San Pak Gi. Tapi dalam kenyataannya dia tak dapat menerima kenyataan tersebut, bukan lantaran cemburu, tapi dia percaya suaminya tak mungkin bisa melakukan perbuatan semacam ini. Akan tetapi ketika melihat wajah Sang Bocah dan mendengarkan ucapan perempuan itu, banyak sekali titik kecurigaan yang ditemukan olehnya, hal mana membuat Pek'en mau tidak mau harus berpikir. Ak-ah-ah. Masa ada kejadian yang begini kebetulan? Tidak, aku harus menyelidiki persoalan ini sampai jelas, kalau seandainya tidak benar, aku ingin tahu mengapa, seandainya benar, aku harus mengambilkan keputusan untuk ibu dan anak berdua. Baru saja dia berpikir sampai di situ, terdengar olehnya Yantan Leong sedang memohon kepada ibunya. Lbu, puterimu ingin memohon satu hal kepadamu. Siapa tau yang siapa tidak menggubris perkataan itu, malahan sambil menggelengkan kepalanya dia berkata. Tungguhlah sampai urusan itu beres, kita baru bicarakan lagi. Yantan Hang mengerutkan dahinya sambil melirik sekejap ke arah Pek'en, kemudian dengan wajah sungguh-sungguh dia berkata, Wan Li Hiap dapatkah kamu menyanggupi permintaanku untuk menemani ibuku menyingkir dulu dari sini? Belum sempat Pek'en menjawab, Yantan Hang telah-telah berkata lebih lanjut. Dengan demikian dari mulut ibuku kau dapat memperoleh gambaran dari kejadian ini sedang aku dan Pek'i pun berharap persoalan ini dapat segera terselesaikan. Pek'en termenung sejenak dan akhirnya menyanggupi, Baiklah, hal ini sangat cocok di hatiku. Kemudian kepada Yan Sian Po dia memberi hormat lalu katanya, Sian Po benar ataupun tidak, Bo Am Po berpercaya asal orang yang terlibat langsung membericarakan sendiri persoalan ini maka harapannya menjadi lebih besar. Yan Sian Po berpikir kemudian menjawab, Baiklah harap kau membawa jalan. Setelah berhenti sejenak, kepada putrinya dia berkata, Hang Ji, dalam ruangan ini cuma tinggal kau dan anakmu, kau harus hati-hati. San Pak Gi bukanlah orang bodoh, ia dapat menangkap arti lain dari perkataan itu dengan wajah yang serius. Segeralah ia berkata, Selama hidup aku tak pernah bertindak curang atau munafik, benar atau tidaknya perbuatanku, aku tak khawatir diketahui oleh orang, maka menurut pendapatku lebih baik kalian tak usah meninggalkan tempat ini, bicara lah secara terang-terangan dalam ruangan ini juga. Orang lain belum lagi menjawab, Pek In sudah menyerling sekejap ke arahnya sambil berkata, Kayau memang begitu, apa salahnya kalau kau dan Yan Li Hiap membicarakan dulu empat mata? San Pak Gi mengerutkan dahinya, berseru. Adik In, jangan lupa. Kita masih mengkhawatirkan persoalan ini, bila tidak beruntung dan persoalan ini ternyata adalah persoalan tersebut, dengan perginya adik In seorang diri. Kau tak usah khawatir tuh, Kas Pek In, apalagi Ngou Tian bersaudara sudah berhati-hati diluarkan sampai di situ dia lantas mempersilahkan Yan Sian Po untuk berjalan terlebih dahulu, bahkan dengan sopan, memohon diri dari Yan Li Hiap, kemudian dengan berjiwa besar meninggalkan ruangan itu. Sepeninggal Pek In berdua, Yan Tan Hang dan San Pak Gi malah terlibat dalam kebungkaman yang sepi. Hening rasanya. Tak lama kemudian, akhirnya Yan Tan Hang yang buka suara lebih dulu, dengan sedih dia melirik sekejap ke arah San Pak Gi, kemudian setelah menghela nafas panjang, ujarnya sedih. Pek Gi, apakah sudah lupakan semua kata-katamu dulu Pek Gi tertegun, sambil menjura katanya. Yan Li Hiap, pernah ku katakan apa padamu? Mendadak Yan Tan Hang melototkan sepasang matanya bulat-bulat, tampaknya merasa amat gusar, tapi dalam waktu singkat sikapnya telah berubah menjadi begitu memedihkan hati, setelah tertawa getir ke Tan Ja, ternyata kau benar-benar telah melupakannya. San Pak Gi tahu bahwa persoalan ini agak mencurigakan, tapi berhubung pihak lawan seorang perempuan, apalagi orang yang terlibat langsung dengan peristiwa itu, maka dia merasa susah untuk mencari keterangan dengan lebih jelas. Tapi tahu, masalahnya makin lama semakin gawat, dia sudah tak berkesempatan untuk memikirkan lebih banyak lagi. Maka dengan wajah serius dia memberi hormat kepada Yan Tan Hang, kemudian ujarnya. Yan Li Hiap, bukannya aku tolol, sekalipun terhadap persoalan yang Yan Li Hiap terangkan sudah memahami 5-6 bagian, tapi, aku benar-benar tidak habis mengerti, kenapa persoalan ini dapat melibatkan diriku? Yan Li Hiap, kemungkinan besar kejadian ini adalah suatu kesalahan paham sekarang kita telah saling berhadapan muka, bila Li Hiap tidak merasa canggung, tolong kisahkan sekali lagi apa ik sesungguhnya telah menimpali dirimu. Yan Tan Hang mengerutkan dahinya, lalu tertawa dingin katanya, Pek, G, apakah kau suruh aku menceritakan kembali kejadian? Di masa lalu itu di depan anak kita, San Pek, G menjadi terperanjat sekali sesudah mendengar perkataan itu, tanpa terasa ia mundur selangkah ke belakang. Anak kita kau, kau. Yan Tan Hang menghelana pasedih, sambil menarik bocah lelaki yang berada di sisinya kehadapan San Pek, G, ia berkata, dia bernama Pau Ji, anak buangan, anak yang dihasilkan dari darah dan daging kita berdua. Paras muka San Pek, G berubah sangat hebat, serunya dengan suara dalam dan berat. Yan Li Yap, apa maksudmu yang sebenarnya? Dengan alis mata berjungkit Yan Tan Hang pun berkata dengar suara dalam dan berat. San Pek, G, justru akulah yang hendak bertanya kepadamu, apa sebenarnya maksudmu? Pau Ji si anak buangan hanya membelalakan sepasang matanya yang hitam dan bulat besar itu sambil sebentar melihat ibunya, kemudian sebentar melihat pula ke arah San Pek, G, sekilas rasa bingung dan kalut menyelimuti seluruh wajahnya. Diam-diam San Pek, G mendengus dingin, sekarang ia telah beranggapan bahwa Yan Tan Hang besar kemungkinannya adalah utusan yang dikirim oleh musuh besarnya Lok Hun Pei untuk merenggut nyawanya. Sebaliknya Yan Tan Hang sangat menguatirkan keadaan putranya, sebab bagaimanapun juga apa yang telah terjadi di masa lalu tidak sepantasnya kalau sampai terdengar oleh bocah itu, maka setelah memutar sepasang matanya yang jeli serta menahan leluhan air matanya, dia berbicara kepada seorang yang bernama Pau Ji sambil tertawa. Bocah sayang, bermainlah keluar ruangan sana, tapi jangan pergi terlalu jauh, setelah ibu menyelesaikan persoalan, akan ku carimu lagi, ingat jangan pergi terlalu jauh, jangan jauh-jauh meninggalkan pintu ruangan. Pau Ji memandang sekejap ke arah San Pek, G lalu mengangguk, dia lantas melangkah keluar dari ruang tengah. Menanti bocah itu sudah menyingkir dari hadapannya, Yan Tan Hang menjadi lebih leluhas lagi, dengan wajah dingin dan kaku karena sedih ia berkata, Pek Gi, sekarang aku hanya ingin mendengar sepatah katamu saja, bagaimana penyelesaianmu terhadap kami ibu dan anak tanda seru. San Pek Gi segera mendengus dingin. Yan Li Hiap, ibumu terhitung seorang ciampu yang dihormati dan disegani orang dalam dunia persilatan, Partai Hon San Pai selalu bersikap terbuka, jujur dan berjalan lurus, tapi hari ini Li Hiap telah mempergunakan care yang keji dan licik. Tutup mulut bentak Yan Tan Hang dengan gusar, kau telah menganggap keluarga Yan kami sebagai manusia macam apa? Hal ini harus bertanya kepada Li Hiap sendiri kata San Pek Gi sambil melotot gusar, aku benar-benar merasa heran, mengapa Li Hiap bersedia mengorbankan kesucian dan nama baikmu untuk diperalat orang lain? Sekalipun berhasil menghancurkan aku, apapun lafak dah dan keuntungannya buat Li Hiap tanda seru. Yan Tan Hang berusaha untuk menahan diri, tapi semakin ditahan ia merasa semakin tak tahan, akhirnya dia berseru. San Pek Gi hatimu sungguh keji, tempoh hari setelah mabuk dikeluargamu, kau telah menodai tubuhku. Yan Li Hiap tukas San Pek Gi dengan suara berat. Malam itu aku mabuk hebat sampai tak tahu diri, mau bergerak pun susah, meski aku telah salah masuk ke ruang dalam dan memasuki kamar Li Hiap, akan tetapi. Yan Tan Hang segera mendepakan kakinya berulang kali seraya berteriak. Hem, kau masih mengatakan bergerak pun tak bisa, padahal kau toh tahu orang yang betul-betul mabuk hebat pada malam itu hingga bergerak pun tak bisa, sehingga harus dipayang kembali ke kamar oleh dayangnya keluarga mu bukan kau melainkan aku. Yan Li Hiap, malam itu aku juga mabuk hebat dan tak bisa bergerak sama sekali. Kalau memang kau mabuk sampai tak bisa bergerak, kenapa bisa salah masuk ke dalam kamarku seru perempuan itu cepat. Begitu perkataan itu diucapkan, San Pek Gi menjadi tertegun dan berdiri bodoh, benar juga. Ya benar juga. Kalau toh dirinya sudah mabuk hebat dalam perjamuan itu sehingga tak sadarkan diri dan tak mampu berjalan, bagaimana mungkin bisa salah jalan sehingga salah masuk ke dalam kamarnya Yan Tan Hang? Ia menjadi terbungkam dan tak tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaan itu. Bapempat, coba engkau perhatikan Pau Ji dia mirip siapa. Lihatlah, dia mirip siapa seru Yan Tan Hang lebih jauh. Perempuan itu mulai menangis terseduh-seduh karena pedih hatinya, selang sejenak kemudian sambil menyekai rahmatanya dia berkata, Kalau tahu begini, kau adalah orang yang tidak berperasaan, setelah Pau Ji dilahirkan tak akan ku beri nama margamu itu padanya, aku pun tak akan hidup sampai hari ini. San Pek Gi, bocah itu telah ku bawa kemarin sekarang sekalipun engkau mengenali aku Yan Tan Hang, aku pun tak sudi mengenali dirimu lagi. Kontan saja San Pek Gi mengerutkan dahinya rapat-rapat kemudian menukas. Yan Li Hiap janganlah emosi dulu, siapa tahu di balik ini terdapat kesalahpahaman. Mana mungkin salah paham Yan Tan Hang semakin marah. Aku berani sumpah di depan Dewa Suci. Sumpah. Sumpah, teriak Yan Tan Hang, sambil mendepak-depakan kakinya, masih belum cukupkah sumpahmu itu setelah menodai tubuhku, esok harinya bersumpah, hari ketiga ketika mengantar aku kembali ke Bukit Honsian. Tanda petik. Aku cuma berdiam semalam saja di rumah Moto Ako, keesokan harinya aku mohon diri Tuka San Pek Gi, bahkan Moto Ako menghantar diriku sejauh satu li, bagaimana mungkin masih bisa menemani Li Hiap ulang ke Bukit Honsian. Dalam peristiwa ini, Moto Ako bisa dijadikan saksi. Mendadak mencorong sinar bengis dari balik Mati Yan Tan Hang, serunya keras. San Pek Gi, kau sungguh amat kejam padahal kau tahu, sudah banyak tahun Motai Hiap lenyap dari dunia persi iatan, sekarang kau berkata Motai Hiap bisa menjadi saksi, hem. San Pek Gi, kau bisa bersikap demikian kepadaku, bila menjumpai kesempatan di lain waktu, mungkin juga kau bisa berbuat yang sama terhadap gadis-gadis lain, apa gunanya manusia cabul berhati kejah macam kau dibiarkan hidup lebih jauh. Sementara itu, suara ribut-ribut juga terdengar dari ruangan belakang, agaknya antara Yan Sian Po, Pek In dan Gou Kian telah terlibat dalam suasana yang kaku. Mereka masing-masing memegang teguh pada prinsip dan pendapatnya masing-masing, maka bukan pembicaraan yang kemudian berlangsung melainkan percepcokan hebat. Begitulah, sementara Lucu Peng menjamu tamu di Loteng Selatan, Gou Kian beserta Pek In cecok dengan Yan Sian Po di ruang belakang San Pek Gi dan Yan Tan Hong telah mulai bertarung di ruang depan. Si Binal San Tiong Lo menjadi tak ada ik mengurusinya lagi. Dasar bocah cilik suka akan keramaian, diam-diam ia pun berjalan keluar dari gedung keluargasan. Setelah melewati kebon dan menembusi pintu berbentuk rembulan, akhirnya ia menjumpai Pau Ji berada di depan sana, dengan hati girang ia lantas lari ke depan dan menghampirinya. Mula-mula kedua orang bocah itu saling berpandangan satu sama yang lain, kemudian yang satu tertawa, yang lain pun turut tertawa, akhirnya mereka berdiri bersama. Waktu itu San Tiong Lo berusia lima tahun, Pau Ji tujuh tahun, belum lagi San Tiong Lo yang lima tahun buka suara, Pau Ji telah menegur lebih duluan. Siapa kau? Aku bernama San Tiong Yo, ini rumahku. Apakah ayahmu juga bernama San Pek Gi tanya Pau Ji sambil mengerdipkan matanya. San Tiong Lo segera mengangguk, siapa namamu siapa pula ayahmu? Sepasang mata Pau Ji menjadi mesmerah, sambil menunjuk ke ruang tengah katanya. Ibu bilang ayahku bernama San Pek Gi, hari ini aku diajak bertemu ayah, siapa tahu ayah tak mau mengenali kami, sekarang ia sedang berkelahi dengan ibu dalam ruang situ. Oh oh, San Tiong Lo berseru tertahan, ia tampak seperti agak termangu. Setelah tertahan sekian waktu, dia baru bertanya kalau begitu ayah-ayahku adalah ayahmu. Ibuku bilang begitu, tentu saja tak berakal salah. San Tiong Lo segera mengernyitkan alis matanya yang kecil, kemudian serunya, lantas, kenapa ibumu bukan ibumu? Yee-ah-ah, ibuku juga bukan ibumu sambung Pau Ji. Agaknya San Tiong Lo tidak mengerti, sambil menggelengkan kepalanya ia seperti berguman. Aneh, sungguh hamat aneh. Bagaimanapun juga, usia Pau Ji dua tahun lebih tua, dia lantas berkata kembali. Urusan orang tua memang selalu aneh, barusan mereka masih berbicara baik-baik, sekarang sudah berkelahi sungguh mencemaskan aku juga tak tahu apa yang harus lakukan. Hayo kita lihat mereka berkelahi ajak San Tiong Lo sambil membuka jendela ruangan. Ayahku sering berkelahi juga orang jahat, kenapa kau mesti cemas? Pau Ji menjadi tak segan hati. Tapi ibuku bukan orang jahat, dan kali ini ayahmu yang jahat serunya. San Tiong Lo segera mendengus pula. Mana mungkin? Ayahku orang baik, dia tak pernah berkelahi dengan orang baik. Setelah berhenti sebentar, seperti teringat akan sesuatu, dia berkata lagi. Benar, bukankah ibumu memberitahu padamu kalau ayahmu adalah ayahku? Pau Ji manggut-manggut, sinar matanya segera dialihkan dari luar jendela ke dalam ruangan, lalu sahutnya. Benar, ini tak bisa salah lagi. San Tiong Lo juga lurut menonton ke dalam ruangan, kemudian meneruskan kata-katanya. Kalau begitu, jika kau bilang ayahku jahat, ayahmu sendiri jahat. Pau Ji menjadi berdiri bodoh dan tidak berbicara lagi. Sementara itu suasana dalam ruangan telah mengalami perubahan, San Pek Gi tidak membawa senjata, dia bertarung dengan mempergunakan tangan kosong. Sedangkan Yan Tan Hang dengan sebilah pedang tajamnya melepaskan serangkaian ancaman maut yang datang cari empat arah delapan penjuru. Waktu itu, percepcokan di ruang belakang juga telah mencapai pada puncaknya, entah cari mana munculnya seorang pelayan yang tak tahu diri, tiba-tiba ia berteriak keras dari iwa ruangan belakang. Aduh uhuh celaka, Loya dan Nona itu sedang bertarung di dalam ruangan depan. Ucapan tersebut bagaikan api yang bertemu dengan minyak, membuat semua orang yang berkhawatir bagaikan kehilangan kesadarannya. Pek Inyar, pertama-tama melompat bangun dan memburu ke ruangan depan. Gou Kian cukup mengetahui akan watak dan karakter San Pek Gi, mereka beranggapan bahwa apa yang diceritakan Yan Sian Po tak lain cuma cerita isapan jempol untuk membuat fitnahan. Dengan cepat mereka itu pun telah menganggap Yan Sian Po sebagai utusan dari Lok Hun Pei yang sedang dinanti-nantikan. Oleh sebab itu, ketika Pek Inyar melompat bangun sambil memburu ke ruangan depan tadi mereka berpandangan sekejap lalu serintak menggerakkan badan dan mengurung Yan Sian Po di tengah kepungan. Yan Sian Po cukup mengetahui akan kelihayaan ilmu silat dan kesempurnaan tenaga dalamnya yang dimiliki San Pek Gi. Ketika mendengar kalau putrinya terlibat dalam pertarungan melawan San Pek Gi, ia segera mengkulatirkan putrinya dan cepat-cepat melompat bangun dari tempat duduknya. Maka ketika dilihatnya Gou Kian telah mengurung dirinya sedang Pek Inyar sudah menerobos keluar dari ruangan itu. Rasa sentimennya yang memang sudah tertanam dalam hatinya terhadap San Pek Gi makin berkobar lagi, ia lantas beranggapan bahwa kesemuanya ini tak lebih merupakan suatu rencana busuk yang telah mereka atur. Berpikir demikian, ia menjadi gusar sekali, Toyahan San Chiangnya segera disapu ke depan dengan dasyatnya, segulungan serangan yang sangat kuat segera memaksa Gou Kian mundur ke belakang, lalu menggunakan kesempatan tersebut ia menghancurkan daun jendela di sisi ruangan dan menerobos keluar. Kebetulan Pek Inyar telah tiba diserambi, dengan cepat ia menghadang jalan pergi Yan Sian Po, sebab Pek Inyar mengira Yan Sian Po hendak pergi membantu Yan Tan Hong, tak ayah lagi suatu pertarungan segera berkobar. Waktu itulah Gou Kian telah menerobos keluar semua dari dalam ruangan, dengan suara lantang Tong Kim San segera berseru kepada Pek Inyar. Serahkan nenek itu kepada kami berlima, An So cepat kembali ke ruang belakang untuk mengambil senjata, jangan biarkan saudara Pek Gita tanpa senjata. Diperingatkan oleh Tiong Lo Sem, Pek Inyar segera menyahut dengan perasaan gelisah. Aku segera akan pergi mengambil senjata jangan lepaskan Yan Sian Po, jangan biarkan dia masuk ruang depan. Jangan khawatirin So, cepatlah pergi. Serah berkata, kelima orang tersebut segera melancarkan serangan dengan gencar untuk menggantikan kedudukan Pek In. Pembicaraan mereka tadi dilangsungkan dalam keadaan yang mendesak, mereka hanya berbicara sesir dekatnya cukup asal pihak lawan tahu, akan tetapi justru karena hal itu, Yan Sian Po semakin menaruh salih paham terhadap mereka. Toyanya segera diputar makin dasyat melancarkan serangkaian serangan mematikan bentaknya keras-keras. Bagus, bagus, aku si nenek masih mengira perempuan rendah itu juga perempuan, aku mengira perempuan lebih memahami kesulitan perempuan, maka aku berbujuk oleh kata-kata manisnya untuk menyikir ke ruang belakang. Tak tahu perempuan rendah itu pun sudah mempunyai niat busuk untuk mencelakai kami, HMM sekarang aku baru tahu, jadi dia sengaja hendak membiarkan putriku tertinggal seorang diri dalam ruang depan agar bisa dibunuh oleh anjing gelada Sisan itu. HMM, kalian lima ekor anjing lakne, rupanya ingin membantu kaum jahat berbuat keji kepadaku. HMM bagus, mari kita mencoba kepandayan masing-masing, lihat saja siapa yang lebih tangguh di antara kita, aku tak percaya kalian mampu menahan diriku. Seraya berkata, si nenek segera membuka serangannya dengan jurus-jurus yang dasyat dan mematikan, bukan cuma serangannya makin dekat, bahkan ia tak ambil peduli lagi terhadap keselamatan serta mati hidup dirinya lagi. Pada saat itulah, tiba-tiba dan ruang belakang berkumandang suara teriakan orang. Selaka, Hujin telah mati. Hujin telah mati. Berita itu bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, seketika itu juga membuat sekujur badan lima bersaudara Goutian bergetar keras. Dengan mati membara bagaikan korban api mereka mempergencar serangannya dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Tonglo Sam segera menuding ke arah Yan Sian Po sambil membentak, penuh kebencian. Nenek Bajingan, rupanya kau memang sengaja menahan kami dan pergi di sini agar mempunyai kesempatan untuk membunuh Santo Aso. HMMM. Nenek Bajingan jangan harap kalian berdua bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Dalam gusarnya, sistem pertarungan dari lima bersaudara Goutian pun segera dirubah. Dengan demikian, maka suatu pertempuran sengit yang luar biasa dasyatnya pun segera berkobar. Semestinya apa yang terjadi di ruang belakang serta kematian yang tata tiba tak mungkin bisa tersiar sampai di ruang depan, siapa tahu pada saat itulah tiba-tiba ada pelayan lari ke ruang depan dan berteriak dari pintu muka. Tau ya, aduh celakai hujin telah terbunuh di ruang belakang. Kebetulan sekali, pada saat itu Yan Tan Hang sedang menusuk pusar San Pek Gi dengan jurus Cik Anjit Guat, mengatur langsung matahari rembulan, sedang San Pek Gi sendiri bersiap untuk memutar badan sambil menghindarkan diri. Ketika secara tiba-tiba mendengar teriakan tersebut sekujur badan San Pek Gi bergetar keras, ia rasakan kepalanya pening dan pandangannya jadi gelap, untuk sesaat dia lupa untuk menghindarkan diri dari tusukan yang sedang dilancarkan oleh Yan Tan Hang tersebut. Yan Tan Hang sendiri juga turut tertegun setelah mendengar berita tersebut, dia mengira ibunya yang telah turun tangan membunuh Pek Gi untuk sesaat rasa sesalnya terhadap perbuatan dari ibunya itu. Karena tertegun, tusukan pedang yang sedang dilancarkan pun turut terhenti di tengah jalan. Siapa tahu, suatu kejadian yang jauh di luar dogaannya segera berlangsung, sementara pedangnya terhenti karena tertegun, mendadak ia merasakan datangnya tenaga dorongan yang amat besar menghajar sikut dan lengannya. Termakan oleh dorongan tenaga yang amat dasyat itu, tak bisa dikuasai lagi lengannya itu tersodok maju ke muka dengan karenanya, padahal pedangnya yang tajam sedang ditodongkan di depan perut San Pek Gi, begitu terdorong tenaga aneh Sadi, serta merta pedang itu menusuk perut San Pek Gi dan menembus sampai ke punggung. Kontan saja San Pek Gi membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, sambil menuding ke arah Yan Tan Hang serunya. Kau, kau, kau benar-benar datang untuk membunuhku? Sungguh, sungguh. Menghadapi kejadian yang sama sekali di luar dogaan ini, Yan Tan Hang tertegun dan berdiri bodoh saking kagetnya, untuk sesaat dia tak mampu untuk mengucapkan sepatah katapun. Dua orang bocah yang sedang menonton pertarungan tersebut dari luar jendela ruangan pun menjadi duduk melongot, sesaat kemudian San Tiong Lo baru menangis, sambil meninju tubuh Pau Ji teriaknya. Ibumu telah membunuh ayahku. Kemudian sambil berteriak menggigil akhirnya dia merangkak naik ke atas jendela, tapi baru sampai tengah jalan, saking sedihnya bocah itu jatuh tak sadarkan diri di luar jendela. Pau Ji yang ditonjok perutnya juga tidak membalas, dia pun tahu apa yang mesti dilakukannya, melihat San Tiong Lo jatuh pingsan, di atas tanah, dia hanya bisa menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil berteriak-teriak. Sementara itu pertarungan lima bersaudara Gou Kian dengan Yan Sian Po sudah mencapai puncaknya, kedua belah pihak telah sama-sama terluka, namun sambil bermandi darah meredam masih terus bertarung dengan seru. Sejak awal sampai akhir boleh dibilang semua peristiwa berlangsung amat cepat, dan bahkan boleh dibilang tak sampai seperminum teh lamanya. Teriakan dan serta bentrokan senjata yang berlangsung di ruangan itu dengan segera mengejutkan para pendekar yang sedang menikmati rembulan di loteng sebelah selatan. Di dalam keadaan seperti ini, Lucu Peng tidak memperdulikan soal tata kesopanan lagi tanpa menyapa pada tamu-tamunya, dia, segera menerjang ke ruangan itu dengan kecepatan luar biasa yang jarang adanya. Tapi pada saat tubuhnya sedang melayang turun dari loteng sebelah selatan itulah, peristiwa berdarah telah berlangsung. Waktu itu Gautian dan Yan Sian Po masih terlibat dalam pertarungan berdarah itu mendadak melayangkan turun seorang manusia aneh berkerudung, setelah tertawa dingin lantas berseru kepada Yan Sian Po. Kawan-kawan San Pek Giang berada di loteng selatan sebentar lagi akan sampai di sini. Harap Sian Po segera mengajak putrimu pergi dari sini serahkan saja kelima orang ini padaku kata orang berkerudung. Di tengah seruan tersebut orang itu segera menerjang ke depan, pergelangan tangan kanannya cepat diayunkannya ke muka, Tong Losam yang menyerbu paling memuka menjerit binasa. Menggunakan peluang inilah, Yan Sian Po segera melarikan diri dari arna pertempuran. Dengan tuasnya Tong Losam itu, Gou Kian Heng Te semakin kalap, dengan matanya membara karena benci dan dendam mereka melancarkan serangan tambah gencar. Dengan ayunan toyanya Yan Sian Po berhasil menjebol jendela ruangan dan melayang masuk, akan tetapi setelah menyaksikan kenyataan yang terbentang di depan maktar paras mukanya segera berubah hebat. Sampai detik itu, San Pek Gi masih berdiri di sana dengan sebilah pedang menembusi perutnya, sedang putrinya sambil memegang pedang tersebut berdiri tertegun di hadapannya. Sambil gelengkan kepaiannya, Yan Sian Po segera melayang masuk ke dalam ruangan dan tegurnya. Budak bodoh, bagaimanapun juga kau tak bisa membunuhnya? Dengan kaku Yan Tan Hang menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak bermaksud membunuhnya, aku, aku. Yan Sian Po segera berkerut kening, sekali tabok diahajar bahwa putrinya keras-keras, lalu serunya. Coba kau lihat yang lebih tegas. Tabok kan itu dengan cepat menyadari lagi Yan Tan Hang dari lamunannya. Ia segera menangis terseduh-seduh sambil berseru keras. LBU, bukan aku, bukan aku, ibu, aku cinta padanya, sejak di rumah keluarga muar malam itu aku telah mencintainya. Mana Pau Ji seru Yan Sian Po kemudian dengan gelisah setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu. Begitu menyinggung soal Pau Ji, dengan cepat Yan Tan Hang menjadi tenang kembali. Hayo berangkat. Kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini Yan Sian Po segera berseru dengan suara dalam. Begitu ia mengatakan akan pergi, Yan Tan Hang segera mengendorkan tangannya dan diseret Yan Sian Po keluar dari ruangan itu. Pau Ji berada di luar ruangan, begitu berjumpa dengan bocah tersebut, dengan cepat mereka melarikan diri dari tempat itu. Belum lama bayangan tubuh mereka lenyap dari pandangan mata, lucu peng telah melayang masuk ke dalam ruang tengah. Saking terburu-burunya Yan Tan Hang meninggalkan tempat itu, ia lupa pada pedangnya yang masih menancap di badan San Pek Gi. Oleh sebab itu meskipun Pek Gi sudah terkapar di tanah namun belum sampai tewas, kedatangan lucu peng tepat waktunya, ia segera berlutut di atas tanah sambil mimeluk San Pek Gi air matanya jatuh bercucuran dengan derasnya, tak sepatah katap pun yang dia ucapkan. San Pek Gi segera menarik nafas panjang sekulung senyum tersungging di ujung bibirnya, lalu berkata, Cupeng dengarkan. Peasa, antrahirku ini. Silahkan cuan katakan sahut lucu peng sambil menahan air matanya yang berderai, bila hamba membangkangnya pasti akan mati tanpa tempat kubur. Kembali San Pek Gi tersenyum, ujarnya. Baik, kini, adikin juga telah mati kau, kau harus segera membawa loji pergi da, dari sini, makin jauh semakin baik. Jangan membalas dendam tak boleh membalas dendam. Kenapa? Kenapa? Dendam kesumat ini harus dibalas, seru lucu peng sambil menangis. Titik air matu jatuh berlinang membasai pipi San Pek Gi, kembali katanya, lucu peng, dengan napas terakhirku ini aku-aku. Berpesan kepadamu, jangan membalas dendam, cepat bawa loji pergi dari sini, yang mem, membunuh aku dan adikin bukan yang lihiap. Sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Bo, bocah yang bernama Pau Ji itu ke, kemungkinan besar adalah anakku waktu. Itu aku, aku sedang mabukhi, hebat. Sambil menangis dan gelengkan kepalanya berulang kali, lucu peng berteriak. Mengapa tuan tidak mengakuinya, cubo tak akan. Tanda petik. Titik air matu kembali jatuh berlinang membasai wajah San Pek Gi, katanya lagi. Se, sesudah Tan Hong pergi, secara tiba-tiba aku baru memahami akan hal ini, aku-aku pun sudah tahu siapakah lokaun. P yang sesubenarnya. Siapakah dia? Siapa? Tuan, beritahukan kepada hamba. Dengan memaksakan diri San Pek Gi menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Cupeng, biarkanlah dia tidak berperasaan, tapi aku tak boleh tak setia kawan, aku bertindak hanya menuruti perasaan, kini adikin telah pergi, dia pergi tanpa melakukan suatu kesalahan apapun terhadap orang lain, aku pun akan pergi menjumpainya dengan hati pasrah. Cupeng, jangan membalas dendam, kau lebih-lebih tak boleh mencari permusuhan dengan keluarga Yan, ingat, bawa Lo Ji, dan cepat pergi, cepat tinggalkan tempat ini, makin cepat makin baik, makir jauh makin baik, terhadap Pau Ji, kau. Aai. Ketika secara tiba-tiba San Pek Gi dapat mengucapkan kata-katanya dengan lancar tanpa terputus-putus, lucu peng sudah tahu kalau saat tersebut merupakan saat terakhir menjelang kematiannya, lentera yang hampir kehabisan minyak biasanya justru bercahaya lebih terang demikian pula dengan manusia. Ternyata dugaannya tak keliru, belum habis perkataan itu disampaikan, pendekar sejati yang perkasa itu telah berpulang ke alam baka. Lucu peng amat kalut dan bingung, sambil menggigit bibir dan menyekair matanya, tiba-tiba ia berlutut dan menyembah di depan jenazah San Pek Gi, kemudian setelah mencabut pedang Yan Tan Hong dan membungkusnya dengan kain, dia melayang keluar lewat jendela. Setelah keluar dari ruangan, dengan cepat ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu, lalu Mi lompat turun ke bawah. Tapi setelah berada di bawah jendela, ia pun berpekik syukur, ternyata ketika melayang turun dari jendela tadi, ia seperti menyaksikan ada bayangan hitam tergeletak di tanah, setelah didekati ternyata orang itu adalah majikan ciliknya San Tiong Lo, dengan cepat ia memeluk bocah itu dan dibawa kabur. Sepeminum teh setelah kepergiannya, manusia berkerudung itu baru berhasil membinasakan lima bersaudara ngokian. Sambil menendang mayat-mayat tersebut, serunya sambil menyeringai seram. Nilan pembalasan dari saudaramu yang dahulu selalu minum kuah tengkawai eto. Setelah berhenti sejenak, sambil tertawa seram kembali berkata, masih ada seorang binatang cilik yang masih hidup, lohu harus membabat rumput seakar-akarnya, kini kawanan manusia yang suka mencampuri urusan telah meninggalkan loteng selatan, lebih baik lohu melepaskan api dulu untuk membakar gedung ini. Sampai di situ, ujung bajunya segera dikebaskan ke muka, tiga biji peluru api dengan cepat meluncur ke muka. Ketika membentur jendela, peluru itu segera meledak dan berkobarlah jilatan api yang sangat besar membakar seluruh ruangan tersebut. Seperti apa yang dikatakan manusia berkerudung itu betul juga, tak lama kemudian para pendekar dari loteng selatan telah berdatangan tetapi ketika melihat terjadinya kebakaran mereka segera turun tangan untuk memadamkan kebakaran itu lebih dulu, menyusul. Kemudian ada orang yang menemukan jenazah San Pek Gi. Gedung raksasa yang baru saja dibangun oleh San Pek Gi itu segera hancur menjadi puing-puing yang berserakan. Yang tertinggal kini hanya bangunan yang hancur serta tujuh sosok mayat. Dalam keheningan dan kemurungan yang mencekam suasana di Sanar akhirnya para jago turun tangan untuk mengubur ke tujuh jenazah itu dengan upacara yang amat sederhana, kemudian satu PCR satu mereka pun berpisah dan meninggalkan tempat itu. Waktu itu, Lucu Peng tidak pergi jauh, sambil membohong majikannya, dia bersembunyi di atas atap loteng yang paling tinggi di sebelah kanan, dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan gedung megah milik majikannya itu terhajar musnah menjadi puing-puing yang berserakan. Di saat itulah San Tiong ia tersadar kembali, ia segera berteriak memanggil ayahnya. Hal ini memaksa Lucu Peng harus segera menotok jalan darah tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang dari luar loteng, suara itu segera menyadarkan kembali San Tiong Lo dari lamunannya. Terdengar suara Xin Chong Kean, Xin Hui Hao berkumandang datang dari luar loteng impian. San Kong Cu, kau sudah tidur? San Tiong Lo mengerutkan dahinya tidak menjawab. Ketika tiada jawaban, sambil tertawa dingin kembali Xin Hui Hao berseru, aku orang Shichin mendapat perintah dari San Cu untuk menghantarkan seorang teman buat Kong Cu. Begitu mendengar kata teman, San Tiong Lo merasakan hatinya terkesiap, urusannya sendiri tentu ia lebih mengerti daripada orang lain. Dalam terkesiapnya dia lantas teringat kembali akan janjinya dengan Hao Ji seorang kakak seperguruannya. Diam-diam ia lantas menggerutu, di dalam hati, aaaai. Xiao Hao Ko, mengapa kau tidak menuruti perkataanku dan masuk kemari? Sambil berpikir begitu, ia pura-pura seperti baru terbangun dari tidurannya, segera tegurnya. Siapa di luar yang mengganggu tidur orang? Xin Hui Hao tertawa seram, katanya. Aku adalah Xin Hui Hao, Xin Chong Kean. Ada urusan apa seru San Tiong Lo seperti orang marah, tengah malam buta mengganggu nyenyaknya tidur orang, beginikah kira kalian melayani tamu? San Cu kami yang berpesan demikian, sengaja ia mengirimkan seorang teman untuk Kong Cu kata Xin Hui Hao U dingin. Sambil mendengus San Tiong Lo memasang lampu dan turun dari pembaringan untuk membuka pintu. Akan tetapi setelah pintu terbuka, San Tiong Lo menjadi tertegur dan berdiri bodoh. Di luar pintu, selain Xin Chong Kean masih ada seorang pemuda gagah yang berwajah tampan, meski orang itu seperti pernah dikenal olehnya, tapi ia bukanlah engkau Xiao Hao seperti apa yang dibayangkannya semula. Pemuda itu mengenakan baju berwarna biru, di sana sini kelihatan banyak lubang dan robek-robekan baru akibat bacokan senjata, mukanya diliputi hawa amarah, sepasang matanya memandang ke atas dan sombongnya bukan kepalang. Sambil menyeringai seram, kembali Xin Chong Kean berkata kepada San Tiong Lo. Kong Cu, peristiwa ini benar-benar suatu kebetulan, Kong Cu ini pun shisan dan baru sampai kemari, sebenarnya sudah kuterangkan peraturan bukit ini kepadanya, tapi ia tak tahu diri dan ingin menyerbu ke atas gunung. Akhirnya tak usah ditanya tentu saja ia tertawan. San Cu telah mengajukan beberapa buah pertanyaan kepadanya dan berpesan agar melakukan tugas seperti peraturan, selain itu juga menitahkan agar Kong Cu ini pun berdiam di loteng impian. Chong Kean sudah tiada urusan lain tukas San Tiong Lo seperti enggan mendengarkan ocehan orang lebih jauh. Xin Chong Kean tertawa seram, sahutnya. Tentu saja masih ada, cuma hal itu baru terjadi lima hari kemudian, San Kong Cu, sampai waktunya kau akan kehilangan hakmu sebagai tamu agung, saat itulah kau boleh merasakan kelihayan dari aku orang Shichin. Tanda seru Xin Hui Haou dengan suara mendongkol San Tiong Lo segera menegur, lebih baik ucapkan kata-katamu itu setelah tiba pada saatnya nanti, kalau sekarang sudah kau ucapkan maka hal ini nanya akan mendatangkan ketidakberuntungan saja bagimu, kalau kurang percaya, mari kita coba saja buktikan. Sambil menggigit bibir dan mendengus dingin, Xin Hui Haou segera berlalu dari sana. San Tiong Lo segera tertawa, dengan sikap yang ramah ia menjura kepada pemuda itu, lalu menyapa. San Jin Heng, silahkan masuk, kita sama-sama merupakan teman senasib sependeritaan tak usah sungkan-sungkan. San Kong Cu tersebut sungguh berperangai kasar dan angkuh, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia masuk dengan langkah lebar, kemudian setelah memandang sekejap ke arah pembaringan itu, tanyanya dengan dahi berkerut. Aku harus tidur di mana San Tiong Lo tertawa. Di atas loteng impian hanya terdapat sebuah kamar tidur yang besar. Tapi sebelum ucapan itu sempat diselesaikan San Kong Cu yang meruata angkuh itu telah menukas dengan tak sabar. Aku hanya bertanya, aku mesti tidur di mana? San Tiong Lo memandang sekejap ke arahnya, lalu menjawab sambil tertawa. Di mana saudara ingin tidur, silahkan saja tidur di tempat itu. Orang itu segera berkerut kening, sambil menuding pembaringan besar itu katanya lagi. Kau datang duluan, kau boleh tidur di ranjang, tapi apakah kasurnya bisa dibagi dua? Tentu saja bisa sahut San Tiong Lo sambil tertawa, asal saudara tidur di ranjang, toh kau pun bisa tidur di atas kasur. Orang itu segera mendengus. Kalau aku tidur di ranjang, lantas kau tidur di mana? Ranjang ini begini besar dan lebar, untuk tidur dua orang saja lebih. Aku tidak terbiasa tidur seranjang dengan orang tukas orang itu sambil mendengus. Berbicara sampai di situ, dengan langkah lebar dia lantas berjalan ke tepi pembaringan kemudian menyambar selimut. Setelah itu dengan langkah lebar dia menuju ke suatu ruangan. Diam-diam San Tiong Lo mengerutkan dahinya setelah menyaksikan tingkah laku orang, katanya kemudian. Bolehkah aku tahu siapa nama saudara? Tidak boleh jawab orang itu tanpa menoleh, aku tidak bertanya kepadamu, lebih baik kau pun tak usah bertanya kepadaku. Tanda seru. San Tiong Lo segera tertawa. Apa gunanya saudara menampik uluran tangan orang? Aneh seru orang itu gusar, kalau aku tak sudi menggubris dirimu, mau apa kau? Sekalipun diperlakukan secara kasar, San Tiong Lo masih tetap tersenyum ramah. Saudara, kau mesti tahu katanya, sekarang, aku dan saudara sudah menjadi burung dalam sangkar. HMMM. Belum tentu demikian tukas seorang itu lagi sambil tertawa dingin. Aku percaya kau pun tentu sudah tahu bagaimanakah peraturan yang diterapkan San Chu dari bukit ini kepada kita, aku bisa menjadi tamu agung di sini selama lima hari, sebaliknya kau hanya tiga hari, selewatnya tiga hari. Dapatkah kau menutup bacotmu dan tidak berbicara lagi bentak orang itu dengar gusar? Sekali lagi San Tiong Lo memandang sekejap orang itu, lalu menjawab dengan pelan. Aku cuma merasa heran, kita sebenarnya adalah teman senasib sependeritaan, pada saat ini semestinya mengalami nasib yang sama, dalam keadaan begini kita mesti merundingkan Karyang. Baik untuk melarikan diri atau paling tidak menanggulangi kesulitan yang sedang kita badiri sekarang, tapi saudara. Mendadak orang itu membalikan badannya, sambil menuding ke arah San Tiong Lo, serunya. Aku hendak memperingatkan kepadamu, jika kau berani berbicara lagi, jangan salahkan kalau aku. Kau bisa berbuat apa seru San Tiong Lo dengan suara yang tak kalah kerasnya. Aku melarang kau untuk berbicara. Kalau begitu lebih baik kau tutup telingamu rapat-rapat dan tak usah mendengar. Orang itu menggigit bibirnya rapat-rapat dan berjalan maju ke depan dengan langkah lebar. Ruangan dalam loteng impian itu sangat luas dan lebar, dengan cahaya sebuah lemtera tidaklah cukup untuk menerangi seluruh ruangan tersebut. Tapi setelah kedua orang itu saling berhadapan muka, dan kedua belah pihak saling memperlihatkan wajah lawannya, mereka baru bisa menyaksikan wajah orang dengan lebih jelas. Pertama-tama Sang Kongcu yang berangasan itu menjerit kaget lebih dahulu. Menyusul kemudian, San Tiong Lo juga merasakan suatu perasaan, seakan-akan pernah mengenal wajah orang ini. Maka untuk sesaat lamanya, mereka berdua menjadi tertegun dan saling bertatapan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lama, lama sekali, tiba-tiba Sang Kongcu itu menuding ke arah San Tiong Lo sambil berseru. Kau adalah San Tiong Lo. Mendengar seruan tersebut, bagaikan dihantam dengan martil berat sekujur badan San Tiong Lo bergetar keras, segera dia pun menuding orang itu sambil berseru, kau adalah Pau Ji? Sampai di situ, kedua belah pihak segera saling bertatapan dengan tajamnya. Tak selang beberapa saat kemudian, Pau Ji kembali ke sudut ruangan dan mengambil selimut itu sambil dilemparkan ke atas ranjang, kemudian dihampirinya San Tiong Lo dengan langkah lebar. Kau masih ingat, pernah menempeleng aku sekali?